Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi di channel saya di video kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial seputar Android cara bagaimana menampilkan jam atau Widget di HP Samsung A10 teman-teman ya untuk tipe HP Samsung lainnya mungkin nggak jauh berbeda caranya tapi untuk tipe merek HP lainnya mungkin ada perbedaan teman-teman ya itu kita tunggu di next video aja teman-teman Oke caranya pertama yang harus kita lakukan kita tahan aja ya dulu bagian layar ini kita tahan agak lama ya jadi tahan lama nanti timbul tampilan seperti ini kemudian kita langsung aja pilih pengaturan nah disini kita lihat dulu ini ada tata letak layar depan harus kita hapus centaknya teman-teman ya kemudian kita kembali kita pilih aja langsung Widget nah di Widget ini kita cari yang namanya jam ya teman-teman ya kita geser-geser aja mana teman-teman ya jam nah ini nah ini teman-teman ya jadi ada jam alarm ada jam nanolog ada jam digital kemudian ada jam ganda jam ganda ini fungsinya jam di negara kita dan di negara lain kayak gitu teman-teman ya Nah jadi kita pilih jam digital aja ya biar keren kemudian kita klik tambah nanti dia akan menaruh di bagian yang kosong kayak gitu teman-teman ya kalau misalkan kalian pengen taruh bagian tempat lain bisa kita tahan kayak gini kemudian kita geser Nah kita taruh sini bisa temen-teman ya tuh kayak gitu caranya atau kita geser lagi bisa tuh kayak gitu ya Oke atau kita pengen tambah lagi nih jam yang ada cuacanya atau ada ya ada cuacanya kayak gitu ya kita klik tahan kita pilih Widget kemudian kita pilih cuaca yang ini teman-teman ya Nah ini cuaca kemudian ada jam dan cuaca kemudian ada cuaca aja Oke kalau udah itu kita pilih yang ini tuh ya teman-teman dia bakalan timbul di bagian sini teman-teman Nah kita geser aja kita taruh sini ya misalkan kita pengen biar hemat ruang tuh ya jadi ada cuacanya juga ada jamnya juga temen-temen ya Nah ini kan masih belum akur ya Jadi kalau mau mengakurkan cuacanya ini kita harus aktifkan internet dan aktifkan lokasi juga temen-temen ya yang ini lokasi dan internet internet ini jadi berhubung saya enggak ada kuotanya jadi enggak seaktifkan temen-temen ya Oke ya jadi seperti itu tutorial dari saya sebenarnya bisa kita tambahin lagi ini tergantung keinginan temen ya yang ada beberapa macam yang bisa kalian gunain nanti kalian manfaat ke manfaatkan tergantung kebutuhan tuh ya dan ini juga bisa kita hapus cara ngapusnya kayak gini kita tahan aja kemudian kita klik hapus kayak gitu temen-temen ya Oke jadi seperti itu tutorial dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe komentar jika ada saran atau pertanyaan di server ini agar lebih bermanfaat lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh